uuh ke, penting gempeleng tuh sampe orang muat apa sabut loh mantep kek lumayan ya ini kaya orang bodol pokoknya, dasarnya ngering pasar biasanya kita beli sayuran nah untuk sekarang kita bisa berbagi ke, ngecepi janganan panen makasih manda halo assalamualaikum apa kabar semuanya, jumpa lagi bersama saya dan juga mbah tengteng mbah dantengnya lagi ada di belakang sana teman-teman mbah tengteng sudah bikin apa ya, tempat untuk berteduh yang terbuat dari payung buat istirahat nanti ya teman-teman hari ini kita mau petik beberapa sayuran lagi, sebetulnya dari kemarin kita mau petik, hanya dikarenakan kemarin beberapa hari hari itu hujan terus jadi belum bisa memetik sayuran lagi takut tembok ketuan nah hari ini kita mau petik ada kacang panjang, ada terong dan juga timun nah ini pertama kita mau petik timunnya terlebih dahulu itu nanti nunggu mbah tengteng ya biar nanti mbah tengteng yang ngasih tahu timun yang mana yang sudah bisa dipetik, ada juga nanti tapi itu kangkung sama sawi atau caisim teman-teman terongnya sudah gede-gede banget yung mbah kita mulai petik dulu tuh halo good morning obut pada hari ini ceritanya mau menebaskan tanaman buah-buahan pertama kali kita tebaskan kemarin-kemarin hanya buat di sayur sendiri parainnya masih kecil-kecil yang akan ditebas timun kangkung, sawi, terong, kejang panjang, oyong, jagung nanti adanya berapa ton bukan ditebaskan mbah sesuai dengan janji kita kalau misalnya panennya itu ada lebih kita mau bagi-bagi sedikit buat tetangga buat di sayur teman-teman mungkin hari ini itu lebih banyak dari yang kemarin-kemarin soalnya sudah beberapa hari libur enggak petik sayur yung mbah di timunnya oh iya iya kok dibagi-bagi sending-sending iya nanti dibagi-bagi sedikit-sedikit yang penting rata biar para tetangga itu mencicipi hasil panen kita ini mbah tengteng yang metikin yung mbah oh gue main banget maning-maning esok gandu lewo ya berapa rincah ya berapa ratus gandu oh ini timune lagi bagus-bagusnya teman-teman oh tuh uh 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 teman-teman ini kemarin hujan ya sekarang timunnya buahnya itu agak banyak loh di sebelah sini juga ada kiwi suli di petik kurung buah di pet iya 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 awas semoga nasi yang ketinggalan huh cuaca hari ini sangat bagus panas banget ini masih terlalu kecil ini masih terlalu kecil sampai keringet babel metokabeh ini hasil panen timun kita hari ini teman-teman di ember juga sudah ada ya ini mau saya taruh di ember dulu nanti ini buat tempat kacang panjangnya tuh nanti dicuci sekarang kita mau petik kacang panjangnya teman-teman tuh sudah saatnya dipanen blok ketua nanti kalau dimasak sudah nggak enak nah ini kemarin banyak sekali yang komentar katanya kalau petik kacang panjang itu dipuntir saja jangan sampai ujungnya kesini jadi ini nanti ujungnya itu bisa numbuh lagi berbunga lagi berbuah lagi teman-teman ternyata betul kemarin kita pas waktu pertama dan kedua panen itu salah salah memanen jadi dipetik saja seperti ini tuh jangan pakai batang yang bagian atasnya tuh ini dipuntir saja nah bagian ujungnya ini jangan sampai kepotong ini masih bisa menjalar masih bisa berbunga masih bisa berbuah lagi teman-teman udah biarin saja seperti ini oke yang di dalam juga ada loh teman-teman berarti ini tangannya Mbah Tenteng itu dingin jadi nanam apa saja itu bisa berbuah bisa subur yang sekiranya belum bisa dipanen jangan dipetik buat besok lagi di awal malah copot oke Mbah oke kena urung Mbah kena malah setengah tua Alhamdulillah ini bagian yang dalam Mbah Tenteng yang metik saja teman-teman seger-seger banget nanti kalau misalnya langsung dimasak wuuh rasanya itu akan lebih enak manis teman-teman wuuh jadi aku Tenteng langsung ngedun iya tapi ngomong-ngomong hari ini cuacanya cetar banget ya Mbah oke di depannya Mas Radit ini Mas Radit kalau ada yang tanya lah Raditnya kemana Raditnya jadi kameramen ada di depan saya untuk saat ini ya teman-teman wuuh seember seneng kenek panen kaya-kaya para petani ternyata membuahkan hasil hasil mengolah tanah yang kosong ada manfaatnya juga selain buat kita dan Mbah Tenteng teman-teman terutama untuk para tetangga yang nanti saya kasih sedikit-sedikit buat menyayur iya selain kacangnya kita juga bisa makan daun kacangnya itu namanya lembayung buat di cowel direbus atau dibobor dibikin urap sayur juga bisa teman-teman bagi yang doyan kalau Mbah Huti seneng banget saya juga doyan tapi untuk saat ini karena saya lagi hamil katanya itu kalau adat orang Jawa hamil tua nggak boleh makan daun lembayung atau kacang ini Mbah Tenteng nanti sebagian disisain di pohonnya biar tua di pohon mau buat bibit lagi Mbah Tenteng bilang ini namanya kacang usus makanya kacangnya itu panjang-panjang teman-teman boleh kembang ini ya sampai Witte mati ya kembang terus kembang pertama berarti ini adalah panen kacang panjang kita yang ketiga teman-teman pertama kan hanya sedikit kemarin suami saya agak banyak nah ini lebih banyak lagi hampir selesai hampir selesai saya nggak kuat itu nanti Mbah Tenteng yang bawa paruan sama saya maksudnya tiga pemenghanan Mbah tuh teman-teman banyak banget ya kan keton rambung ya Mbah rambung racing sebelah lor wis semangat kan wis iya makanya ngurut gotong kacang berpating cruel oh iya wis wis tokpet selesai selesai wih panjang banget banyak teman-teman Alhamdulillah oke Orosa iya disemprot sama Mbah Tenteng yoo selesai tinggal kita nanti petik terong terongnya seleguk-leguk teman-teman pokoknya mantep sekilo anak telung biji orang Mbah papat satu kilo empat biji teman-teman kurang lebihnya yoo tuh ada suami saya nanti bisa membantuin ini ngangkat tuh suami saya tidak ngeri lagi tepat pada waktunya okeh banget ya kok yakin ya wih ini terkambil sedikit awas saput lu wih ya situ biar enggak kepanasan bok kepanasan kaya alum istirahat dululah nah ini payung yang dibikin sama Mbak Tengteng buat berteduh kita soalnya kita enggak punya gubuk iya kok kaya panu terongnya siuruh tembake timun karo kacang ketimbunan karena kenang pojok ya Pak sebagian gua terong ayo kok dikumpulnya disitengkana taro kipen mbak yang mana ya manen terong dari terong terong lagi dan terong lagi ya masih kelem gantian manen sekarang suami saya yang metik terong ya tadi habis dari bengkel sekali panas-panasan ini sering terong main-main cuman karena sih geleng gede bagus ini enggak enak-enaknya di jangkan iya pun mas masih geleng gede mbak lakai dawam bakai nih mah super mah uh mantep ke terongnya saya rekan saku sih ini sore kudunya tiguan ngikodong udah tidur hai hehehe satu pohon jumlahnya ada 1,2,3,8 tuh yang atas tapi yang sedang dipetik cuma hanya dua saja dua batang yang udah tua mantep kue dawam banget ini mantep sekali ya kalau terongnya itu pohonnya tinggi aduh gusti tuh panjang banget teman-teman enggak tengah aduh es yang es es aduh abot enggak lumayan semuanya keren-keren bisa ember kak iya panu gede-gede sih gede banget super ini eh cukup lah gawang enek watora gua tenteng itu sih cik ya ayo rong ember ya rong ember punjil pak iya sebenarnya kalau sama kandi itu belum ada satu kandi iya tapi ya lumayan kue loh lebih ada kering wengi iya dong mantep habis ganti nalpot langsung panen terong waduh nah lepotnya om pawit bocor teman-teman gulu banyak ya aduh nah das seneng ya seember lagi ya mbak iya terus dipesan apa ini karena udah siang ya kita jam istirahat makan siang jadi ini kangkungnya nanti kita petik nanti sore saja sedangnya iup serta cesim cara memetik cesim caranya seperti ini itu kalau petani katanya kita pernah kerja di batam dikebun sayur tapi cuma 6 bulan saja gajinya terlalu kecil habis buat beli rokok enggak sore bayi mbak enggak ada anum enggak ada sore aja oke seder banget sudah pada tinggi-tinggi kalau lagi panen duduk lumayan ya sekarang waktunya bungkus sayuran teman-teman teman-teman dibantuin sama kakak Amanda apa mbak Amanda belajar manggilnya itu kakak apa mbak pada bayi lah ya ini tadi saya sudah mengira-ngira ditimbang kalau setengah kilo itu sekitar 3 terong tapi kalau yang gede tapi mbak Teng-Teng bilang katanya jangan gede semua dicampur saja sama yang kecil antara gede dan kecil teman-teman jadi nanti saya buntelnya itu per satu bungkus ada 4 kurang lebih setengah kilo tuh seperti ini kacangnya juga nanti setengah kilo ya lumayanan lah buat sejanganan sekali masak habis ya enggak ini sekaya orang bodol pokoknya dasar nangaring pasar dikitor ini enggak iya dipilih dipilih tapi setelah ini nanti sisanya mau dikasih ke warung soalnya warungnya juga sudah ada yang pesen terongnya minta 5 kilo kacang panjangnya minta 3 kilo teman-teman ini nanti saya mau bungkus sekitar 20 bungkus buat para tetangga biar ini cipik hasil panenem mbak teng-teng main kabe-kabe perasa noraketang sending panggil dulu ya udah wes makaman nasi kan tentuin lama loromaning ya iya kirimis apa iyo iya tik-tik tik-tik hujan teman-teman iya ini setengah kilo lumayan diikat Amanda bantuin bantuin ya halo pintar ya tik-tik hujan nanti kita baginya kalau hujannya sudah reda saja ya teman-teman ini untung tadi kita sudah metikin pas waktu panas-panasnya ya mbak sampai kelengger ini terongnya yang sudah dibungkus teman-teman ini coba di hitung ya 595 gram berarti setengah kilo lebih kurang lebih seperti ini setiap bungkusnya nah ini kacangnya 511 teman-teman setengah kilo lebih juga sama jadi semua sama rata ini sisa terongnya lumayan ya mungkin juga masih ada sekitar 5 kilo ini nanti mau dibawa ke warung soalnya kita sudah cukup seton selamat sore ini lebih terong yang ditempatin untuk tetangga setelah itu kan sisa saya mau belok ke warung iya monggo karo kacangnya iya kok kayak gue bayin kacangnya orang terung pilon iya sing elek-elek ngudewek bayin sing elek-elek ngudewek aja dewek na warung aja dewek na wong ini sekarang mau ditaruh di kresek jadi satu saja ditambahin timun karena timunnya untuk saat ini cuma segini dibagi orang 20 kalau misalnya enggak rata ya satu orang dua biji saja buat lelapan cowel ya nanti gampang kalau misalnya lebih ditambahin lagi ini sekarang dua dua saja kurang lebih yang kokan ditimbang nangka nambah gwenegel lahan runtukan biasanya kita beli sayuran nah untuk sekarang kita bisa berbagi ke tetangga walaupun cuma sedikit dibagi rata teman-teman alhamdulillah ini mumpung enggak hujan nanti sekalian langsung dibagi saja biar besok bisa langsung dimasak di sayur pada bay ya ini tadi Mbak Wati sudah bagikan ke yang sebelah sana cuma enggak saya ambil videonya ya teman-teman main lebih cepat soalnya mendung lagi mau hujan ini tinggal bagian yang belakang saja lingkungan sekitar nanti yang bagikan Mbak Wati saya terjadi kameramennya saja sama Mbak terima kasih Mbak gemba coel go coel goti sambel ya ini cepih hasil panen ini mas sami-sami goti masak cepet janganan mbak mau pakai ratus panen alhamdulillah panen mbak amin ini cipi timun seger banget tembak yang ngepet loh iya lagi iya ayo mbak krisma ayo dolan ayuran kan memakan manda mbak ngecipi janganan panen iya mbak sayuran kan memakan manda oke terima kasih iya iya bangkok owongnya candel napiak kena oh iya iya dan udan 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 oh ini cipi cumanan kacang jawa ya ujar kue gimana oh iya 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 cadel nak iya gak ada orangnya dicantolin saja di pintu apa mbak dimas assalamualaikum panen sayur alhamdulillah ini cipi iya iya sayuran kan memakan manda terima kasih terima terima kasih iya sama-sama mbak kuti sambel sang mbak-bati mau nganterin ke tempatnya mbak bubur tapi rumahnya ada di belakang sana teman-teman saya gak ikut ya soalnya hujan lagi mbak untuk buritan oh iya panen kacang panjang karo terong ya kuti masak amin sayur mbak iya iya terus ya panen kacang panjang kacang sama panjang iya iya sama-sama mbak-kacang 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 besok belakang mbak-kacang iya moga-moga mbak-kacang lantar kata mbak-kak amin alhamdulillah sudah sampai rumah lagi dan sudah selesai teman-teman ini sisa tinggal satu nanti dibawa sama mbak wati kalau pas pulang buat yang punya toko langganan biasa saya beli baju di sana yang belum kebagian besok kalau misalnya panen lagi baru dikasih ya teman-teman oke video kali ini cukup sampai di sini dulu mudah-mudahan video ini kita untuk menghiburkanan semuanya di selawaktu yang senang sampai jumpa di lain waktu sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum dadah malah hujan lagi tadi sampai ke hujanan teman-teman ya gak apa-apa mudah-mudahan panen berikutnya lebih banyak lagi jadi bisa berbagi lagi buat yang belum kebagian di hari ini ya teman-teman semuanya pada bantuin cina darah ditadabawati adambah tengteng bumi saya memakai dimas ditadabawati sempat jadi kameramen terus tadi pas waktu bagi-bagi saya yang jadi kameramen balian sama mas ragi teman-teman ini alhamdulillah sudah di rumah lagi malah hujannya lebih beras dari yang pas waktu saya di jalan tadi ya ya ya